Intro Irak mendapatkan kabar buruk menjelang laga melawan tim Nas Indonesia di Piala Asia 2023 Qatar. Pasalnya kekuatan tim berjulukan Singa Mesopotamia itu di lini bertahan berkurang. Hal tersebut dikarenakan salah satu back tengah mereka cedera. Pelatih casas akan kehilangan jasa back profesionalnya dari klub Abha Arab Saudi Saad Natik dalam pertandingan antara Irak dan Indonesia karena menderita cedera otot dan ketidakhadirannya dalam latihan grup tim selama 3 hari. Meski mendapat kepastian dari tim medis tim Nas Irak bahwa Natik akan kembali berlatih setelah 48 jam. Satu hari latihan terakhir sebelum pertandingan Irak Indonesia, pelatih asal Spanyol tersebut mempertimbangkan untuk tidak mengambil risiko dengan menyertakan tim medis. Pemain untuk sepenuhnya mempersiapkannya menghadapi konfrontasi Singa Mesopotamia kedua melawan Jepang. Casas sedang mencari pemain yang 100% siap untuk pertandingan Irak Indonesia. Terutama karena pertandingan pertama biasanya penting dalam karir tim manapun dan pada saat yang sama dia menatap jauh ke depan. Pertandingan mendatang di edisi 2023 oleh karena itu, susunan pemain mungkin akan mengalami perubahan dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya. Ujarnya. Saat Natik sebelum pernah cedera yang membuatnya absen pada laga melawan tim Nas Indonesia dan Vietnam pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pemain 33 tahun itu kembali membela Irak saat laga uji coba melawan Korea Selatan beberapa waktu lalu. Ia bermain selama 90 menit di mana Irak kalah 0-1 dari Korea Selatan.